Intro Sudah ada pertanyaan? Ya, set. Mohon izin untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Sastri dari nasabah kami di Bengkulu pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz menanggapi fenomena Youtuber yang bersedekah membantu orang lain dengan dijadikannya konten jadi bagaimana hukumnya dalam Islam jadi Youtuber yang mendapatkan income bersedekah membantu orang lain, itu maksudnya silahkan Ustadz, Ustadz bisa langsung dijawab Hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum dasar ibadah Hukum dasar muamalah interaksi sosial dalam Islam Al-aslu fil asya al-ibaha Hukum dasar, hukum asalnya ibaha, boleh, mubah segala aktivitas kita ini Hukum asalnya mubah, boleh Kapan dia menjadi haram? Ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh kepada haram Misalnya ada unsur tipunya dibuat satu konten menolong orang dikumpulkan uang orang banyak tidak ada transparansi kita tidak tahu uang itu pergi kemana Dan di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang diizinkan oleh pemerintah Maka kalau ada seseorang mengelola uang masyarakat sendiri maka dia bisa dijatuhi hukuman Oleh sebab itu kalau tidak ada dasar secara hukum negara tidak pula ada dasar agama melanggar hukum syarian Islam maka dia jatuh kepada haram Ada pun orang yang mengumpulkan uang masyarakat belas kasihan masyarakat lalu kemudian dia serahkan dia hanya sekedar pengumpul menjadi jembatan Kami misalnya di Pekanbaru ada orang yang kaya yang sibuk sampai tidak pernah ketemu orang miskin Tapi ada pula orang miskin susah melarat saking susahnya tidak bisa ketemu dengan orang kaya Maka mesti ada jembatan Untuk menjembatan ini kami buatlah sebuah lembaga namanya Tabung Wakaf Umat Tabung Wakaf Umat menampung sedekah wakaf umat lalu kami serahkan ada transparansi tidak dikelola orang per orang berdiri berisi 35 orang terdiri daripada ustadz dan jamaah dari berbagai macam latar belakang punya program pendidikan program ibadah program ekonomi program sosial bisa diaudit kalau masyarakat tidak percaya kirimkan auditor bisa diaudit dan terdaftar di menhukham ke menhukham akta notaris jadi secara hukum negara legal dan secara hukum agama juga dia sebagai lembaga wakaf infak sodakoh yang menyalurkan uang umat dan kita tak ada tipu-tipu nah bila terjadi penipuan maka secara hukum pikir haram masyarakat mengadu kepada pemerintah nanti kemudian bapak polisi menangkap dituntut oleh jaksa pak hakim mempertimbangkan dijatuhkan hukuman untuk memberikan efek jira kalau terjadi penipuan tapi kalau tidak maka ini motivasi bagi umat apalagi youtuber-youtuber yang isinya sampah yang tidak ada pesan pesan akla tapi banyak follower banyak penonton kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya tapi kalau ada youtuber yang isinya baik lalu kemudian hasilnya membantu orang susah kemudian tidak ada unsur tipu tidak ada unsur menganiaya orang lain di dalamnya ada unsur ta'awun tolong menolong maka ke dalam Al-Quran kita disuruh wa ta'awan wa'alal birri wa taqwa tolong menolong tolong kebaikan dan ketakwaan wa'ala ta'awan wa'alal ismi wa'l-luan jangan tolong menolong jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa demikian wa'ala hu'alam terima kasih semoga Ibu Sastri dari nasabah kami Bungkulu cukup menjawab ini pertanyaan kedua cukup menarik dan ini pertanyaan klasik yang kita sering terima dari nasabah kita dalam kegiatan usaha nasabah Bank Muhammad itu seringkali tidak dapat dihindari transaksi dengan bank konvensional ya mungkin karena rekanan bisnisnya ataupun partnernya masih menggunakan bank konvensional nah itu bagaimana pendapat Bagaimana prakteknya realnya bagaimana jadi misalnya saya seorang pengusaha dimana nasabah kita vendornya itu adalah harus menggunakan bank A nah jadi otomatis kita harus punya bank A untuk bisa bertransaksi dengan rekan bisnisnya mungkin yang dimaksud oleh Pak Dennis Rediato dan semangat apakah itu halannya bagaimana kalau bank konvensional itu hanya sebagai jembatan alat transaksi mentransaksi uang menggunakan bank bank konvensional karena tidak memungkinkan karena satu dan lain hal tidak mungkin rekan bisnis kita itu pakai bank konvensional kita pakai bank syariah atau muamalah kemudian tidak memungkinkan secara administrasi mau tidak mau suka tidak suka kita mesti buka rekening konvensional hanya untuk transfer saja tak masalah karena dia sebagai alat lalu kemudian kalau ada bunganya di bunganya tidak boleh diambil dimanfaatkan fatwa Syih Yusuf Al-Qurdawi dalam fikih fatwa muasirah fatwa-fatwa masalah kontemporer bunga dari bank konvensional itu diambil jangan ditinggalkan di bank diambil diserahkan ke masalih ammah lembaga yang dinikmati orang banyak seperti untuk masjid panti jompo panti yatim pakir miskin du'afa bukan orang per orang jangan sampai dinikmati dimakan dibelikan pakaian dibelikan mobil ganti dan lain sebagainya tidak mulai ada unsur pribadi mengambil manfaat ada pun menyimpan uang maka tetap di bank muamalah menyimpan ataupun investasi mudorabah bagi hasil mudorabah permodalan dan lain sebagainya tetap melalui bank muamalah ini kalau terbentur dalam masalah transfer dan lain sebagainya yang sifatnya teknis dengan rekanan bisnis mesti mesti tak jadi tidak mesti pakai bank konvensional demikian sikap kita Allah wa'ala baik Ustaz jadi untuk alasan transaksional mungkin masih bisa diudahkan tapi saat ini bang muamalah itu sudah memiliki layanan yang sepertinya cukup lengkap dengan layanan cash management juga dengan layanan mbanking yang insyaallah sudah bisa memenuhi kebutuhan transaksi baik Ustaz pertanyaan satu lagi karena kita jelang idul adha di situasi masa pandemik kita sudah melewati idul fitri dimana kita harus bersolat di rumah nah bagaimana hukum ketika nasabah meminta untuk dilakukan kurban secara titipan yang dilakukan oleh lembaga yayasan karena sebagai anjuran bahwa di tengah sosial dispensing saat ini tidak bisa menghadiri langsung bahkan menyebeli langsung silahkan bedakan antara fardu yang paling tinggi dibawahnya wajib dibawahnya sunat wakad dibawahnya sunat dibawahnya mubah dibawah lagi makruh paling bawah haram fardu wajib sunat wakad sunat mubah haram menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu masuk level mana menyaksikan dengan mata kepala penyembelihan hewan kurban hukumnya sunat fardu wajib sunat makak sunat level 4 menyembeli sendiri sunat jadi bukan wajib jadi tidak bisa menyembeli hewan sendiri tidak bisa menyaksikan ikut di masjid tidak berkurban gara-gara itu maka itu jahil kejahilan ketidaktahuan maka dipahami untuk sekarang kita transfer saja ke lembaga-lembaga termasuk tabung wakaf umat kami di Riau juga mengelola tabung wakaf umat mengelola kurban dari seluruh Indonesia dan dimana pengberada saudara-saudara kita yang bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri mengirimkan nanti akan disalurkan ke suku terasing suku talang masyarakat tertinggal di dalam hutan di pinggiran-pinggiran kota yang disana tidak ada kurban karena ekonomi ditambah lagi covid-19 tapi saya tidak menyaksikannya saya tidak motong saya tidak membagi pahalanya sampai oleh sebab itu maka jangan sampai gara-gara wabah corona tidak bisa melihat lalu tidak berkurban sama sekali silahkan berkurban untuk dirinya untuk istrinya untuk anaknya untuk keluarganya yang sudah meninggal untuk bapaknya untuk ibunya kalau perlu satu sapi dia istrinya anaknya menantunya cucunya almarhum ayahnya almarhum ibunya untuk tujuh orang silahkan setekor sapi disembelih oleh lembaga yang terpercaya amanah dikirimkan ke perkampungan lebih bermakna ini masalah idul adha pada wabah covid-19 tidak bisa melihat tidak bisa motong sendiri kurbannya tetap sah karena melihat dan motong sendiri itu hukumnya sunnah demikian baik alhamdulillah jadi sudah banyak lembaga yang bisa memanfaatkan untuk fasilitas pemotongan insyaallah baik selamat menikmati